Hai ibu-ibu, ini ada aplikasi yang menarik banget namanya Let's Read isinya ratusan e-book yang bisa kita bacain untuk anak mulai dari level pemula sampai level 5 terus disini ada bahasa yang bisa kita ganti-ganti mulai dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin hingga bahasa lokal seperti bahasa Jawa, Sunda, dan Minangkabau nah habis gini aku mau ceritain salah satu cerita favoritnya anakku yang berjudul Blalai Tiwi simak sampai selesai ya aplikasinya namanya Let's Read nah disini ada banyak sekali buku ini ada semua buku, buku unggulan dan saya sudah mendownload dua buku yang pertama berjudul Tata dan Titi dan yang kedua berjudul Blalai Tiwi Kak, kamu yang dibaca yang mana dulu nih? disini, ini loh ini loh, baru tuh kan, mau yang mana yang ayam ini namanya Tata Titi atau yang gajah namanya Tiwi disini, sebelah sini yang mana? yang bajah aja Tata, Blalai Tiwi mau? oke, kita baca Blalai Tiwi nah, ini bagus ya aplikasinya ini kan bisa diunduh bukunya terus di bawahnya juga ada labelnya ya, terus ada catatan bukunya terus ada karyanya kok itu dari siapa? ini kak, abis ini kita baca bukunya ya satu hari saat memandai di sungai Titi ini kak Titi yang warnanya biru ingin pamer kepada teman-temannya lihat apa yang bisa kulakukan dengan belalai panjangku suruh Titi kira-kira dia mau ngapain kak? belalai-nya Titi itu kan panjang sekali kak dia mau ngapain ini kira-kira? ternyata dia nyemprot air dia pamer dia ngambil air di sungai terus disemprot tapi teman-temannya gak ngereken kak dia gak peduli dia gak suka Titi kayak gitu karena dia merasa terganggu teman-teman yang warnanya coklat itu kak ya terus mereka pergi akhirnya Titi sendiri ya, kamu lihat itu kan Titi sendirian kan? nah Titi sendirian nah Titi-nya gak diajak kasihan ya dia sendirian tapi ada yang ngeliatin dari atas pohon siapa yang ngeliatin? monyet monyet nah terus kata Titi wah ada monyet aku mau mensah monyet-monyet aja ah mungkin lebih menyenangkan mensah mereka gitu kata Titi ya kak terus akhirnya dia ikutan ikutan monyet bergelantungan dia dia bilang apa? iya dia bergelantung ke pohon dengan belalainya yang panjang eh gak taunya dia jatuh aduh dan pohonnya ternyata gak kuat kira-kira kenapa Titi kok jatuh? gak tau karena badannya Titi besar besar ya berat jadi keberatan pohonnya ya kak ya terus abis itu nah Titi terlalu berat main kalau monyet kan lebih enteng ya kak ya badannya kak ya nah terus akhirnya Titi melihat oh ada kelinci ya ada berapa kelinci nya? satu dua tiga empat hmm ada empat satu dua tiga empat hmm ada empat nah terus kata Titi aku main sama kelinci aja eh gitu eh tiba-tiba waktu si dia ngikutin Titi ngikutin kelinci nya lari-lari Titi nya kepleset kepleset belalainya sendiri itu ya kak ya aduh dia jatuh lagi ya kata kelinci Titi Titi belalain kamu tuh terlalu panjang gitu ya kak ya sebaiknya kamu mencari permainan lain ya gitu kata kelinci nya ya kalau kelinci punya belalain gak kak? enggak hmm apanya yang panjang kalau kelinci itu? ini apa itu? telinganya telinganya nah terus Titi akhirnya cari temen lain ya oh ada tenggiling ya apa aku tuh mau menggulung-gulung saja ya kak tenggiling ya gitu terus dia coba-coba nggulung-gulung diri kak kak tenggiling kak tapi kira-kira bisa gak? oh ternyata susah ya dia nggulung diri ya karena badannya dia besar ya banyak lemaknya nah terus abis itu diajak sama kancil ada berapa kancilnya? satu dua tiga empat ada empat kata kancil ayo sini Titi salto sama kami katanya kancil-kancil Tewinya seneng hah aku diajak main gitu ya kak ya wah seru juga ya Tewi ikut loncat-loncat kayak si kancil tapi piurr dia jatuh apa? jatuh basah gak kira-kira? iya karena jatuhnya ke sungai ya terus abis itu waktu Tewi udah bangun dia ngeliat ada sesuatu yang terbakar ada rumah ya ada rumahnya terbakar terus semua orang tuh pada lari semua hewan pada lari mau bantuin nah terus cuman apinya tuh terlalu tinggi ya kak ya tuh liat ya apinya tuh besar banget sekali ya sampai temen-temennya tuh gak bisa bantuin soalnya temennya belalanya tuh pendek ya terus Tewi bingung oh aku harus bantu kata Tewi akhirnya Tewi dari jauh nyemprot ya nyemprot pohon yang kebakar itu pake belalanya serot gitu katanya ya gitu berkat belalanya Tewi yang panjang dia bisa nyemprot ke atas kayaknya sampai ya karena panjang terus kata temen-temennya ayo Tewi ayo gitu ya wah terus abis itu apinya hilang apinya padam ya temen-temennya seneng ya kata temen-temennya gimana terima kasih terima kasih Tewi hebat apa hebat Tewi hebat terus abis itu dia senang sekali wah ternyata belalaiku bisa punya fungsi yang banyak ya gitu akhirnya dia nyirami apa ini Kak tau gak ini bunga bunganya Pak Tawon ya desirami bunga-bunganya Pak Tawon abis itu dia bikin pancuran buat temen-temennya ya dia seneng sekali temen-temennya temen-temennya juga seneng selesai deh minta yang ayam minta yang ayam oke kita sekarang baca yang ayam oke